Oke teman-teman, ini kita lagi bongkar motor Lexi Lexi ini Ini gejelanya Kalau baru start gitu getar Jadi biasanya kita jeng itu bagian fulli teman-teman Sampai jumpa Ini motor Lexi Sampai jumpa Jadi biasanya itu getar kadang fembelnya udah melar Kadang juga bagian kampas koplingnya itu yang centrifugalnya itu udah gimana? Udah aus teman-teman, kadang juga kena oli Oke teman-teman, ini ntar kita cek dulu Jadi alatnya cuma pakai alat manual ya teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Oke itu udah Wow Itu besar juga teman-teman Ini besar lingkaran fulli Ini kita bongkar dulu Poli framernya Jadi kita jengkel aja gitu Nah biasanya kendalanya itu kalau motor Matic yang bergetar ini bagian yang kita ntar kita lumasin pakai Polumas ini teman-teman Si VT Sekunder Berarti ini bagian depan Itu juga rollernya udah Nah ini juga penyebabnya Rollernya sudah aus Udah gak bulat lagi sih Udah banyak yang terkepasin teflonnya Coba cek busingnya Tuh busing Oh masih aman Jadi ntar kita Gosok ini pakai kertas Jadi semakin menkilat Silnya juga bocor Nah kita buka dulu Silnya Karena Poli juga Merembes Sama teman-teman Ntar kita ganti Ini rollernya udah kayak gini teman-teman Udah anjlok Itu udah kering teman-teman Jadi Gak pernah diservis Jadi Jadinya kayak gitu Jadi saran saya Teman-teman Kalau bisa Setahun sekali Atau Persepuluh bulan itu Kita lumasin kayak gini Biar pulinya bisa tahan Nah gitu Jadi kita lumasin Lepas itu aja Karena ada loban Khusus Ada lobannya Yang nanti Akan masuk di Bagian Roller pulinya Teman-teman Jadi cukup Lumasin bagian situ aja Dan kampas koplinnya juga Jangan lupa Dibersihkan Yang bagian ini teman-teman Kalau bisa amplasnya Pake amplas Yang halus Terus Mua 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 udah terpasang udah terpasang selamat menikmati oke, mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati